Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga keadaan kita semua selalu sehat Dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin Masih melanjutkan perjalanan saya Keliling kota Ruteng Banggarai Kali ini saya sengaja tampilkan gambar eksklusif Yaitu gambar view drone yang ada di atas kota Ruteng Kota Ruteng dengan julukan kota seribu biara ini Terletak di bawah kaki gunung Gunungan Mandosawu Dan berada pada ketinggian 1200 meter Di atas permukaan laut Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Atau BMKG Suhu udara terendah di kota ini Mencapai 9,2 derajat celcius Pernah pada tanggal 15 Juni 2019 BMKG menyatakan Suhu tersebut merupakan suhu yang paling rendah Yang pernah terekam di Stasiun Meteorologi di seluruh Indonesia Seperti halnya kota-kota di dataran tinggi lainnya Ruteng menawarkan kesejukan alam Yang hijau sepanjang tahun Di sisi selatan kota Ruteng Membentang kawasan hutan Hujan tropis sebagai penyangga kekayaan Plora dan fauna Endemic Flores Sedangkan di sisi utaranya Membentang hamparan lembah Dan bukit-bukit hijau Yang diselimuti petak-petak sawah Berundak Kota Ruteng sendiri Dilingkari berbagai destinasi wisata Yang wajib dikunjungi Salah satunya adalah Goa Purba Liangbuah Tempat ditemukannya Fosil Homo florensiensis Atau yang lebih dikenal dengan Hobbit dari Flores Liangbuah berjarak 30 km Dari kota Ruteng Dengan waktu tempoh 30 menit Selain Liangbuah Juga terdapat kawasan persawahan Tradisional yang berbentuk Sarang Laba-laba Atau speeder web Atau yang disebut Lingko Kawasan ini terletak 20 km sebelah barat kota Ruteng Tepatnya di kampung Cara Cancar Dengan waktu tempoh 15-20 menit Untuk mencapai kota Ruteng Wisatawan bisa menggunakan Transportasi darat dan udara Jarak dari Labuan Bajo menuju Ruteng Adalah 135 km Dengan waktu tempoh 3,5 jam Menggunakan kendaraan umum Maupun sepeda motor Bagi yang memulai perjalanan Dari arah timur Flores Jarak dari Bajawa ke Ruteng Hampir sama dengan cara Ruteng Labuan Bajo Yakni 132 km Dengan waktu tempoh 3,5 jam Selain menggunakan transportasi darat Ruteng memiliki sebuah bandara kecil Yakni Bandara-Urlara Pranseleslega Yang melayani penerbangan Antar kota dan pulau di NTT Teman-teman Ruteng memang tak pernah habis Untuk digambarkan Kota yang sedikitnya Mengadopsi tata ruang Kota-kota dataran tinggi Eropa Dengan venue utama Berupa alun-alun Dan lapangan Di pusat kota Dan sebuah gereja katedral tua Sebagai landmark Membuat kota ini Memberi seduhan rasa Yang berbeda teman-teman Ya Bagi yang pernah datang Dan tinggal di Ruteng Kota kecil ini Menawarkan sesuatu Yang lebih rindu Untuk kembali Oke teman-teman Bagi anda yang suka video ini Silahkan di like Dan bagi anda yang tidak suka Silahkan di dash like Dan anda kalau lebih suka lagi Silahkan di share video ini Ke teman-teman medsos kalian Jangan lupa Like dan subscribe Cush Biar tidak ada dusta Di antara kita Silahkan tulis komentar Di kolom bawah Ya guys Terima kasih Thank you Ipanggawang Cush Terima kasih 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 telah menonton!